Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Arman Suranugraha. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang makan di warung dalam waktu 20 menit. Jadi banyak sekali berita yang membahas tentang makan 20 menit di tempat. Hal ini setelah diumumkannya hasil evaluasi PPKM. Jadi PPKM diperpanjang namun dengan sedikit kelonggaran yaitu diperbolehkannya makan di tempat. Sebelumnya tidak dibolehkan sama sekali, bahkan kursi itu tidak ada. Jadi hanya boleh take away saja. Jadi pesan habis itu dibawa pulang. Namun dengan diperpanjangnya dan diberikan kelonggaran diperbolehkan makan 20 menit. Jadi saya ingin membahas tentang makan itu normalnya seperti apa sih? Jadi dalam satu hari itu kita dianjurkan sarapan dulu yaitu 1-2 jam sebelum beraktivitas. Dan sarapan ini bisa juga dilakukan 1 jam setelah bangun tidur. Dengan catatan kita itu bangun sekitar jam 5 pagi. Jadi fungsi sarapan ini supaya ketika beraktivitas itu kita ada asupan nutrisinya dan tidak mudah lelah berguna sekali. Karena ketika beraktivitas itu otak memerlukan banyak sekali nutrisi untuk dikonversikan ke energi. Dan ini juga mencegah kita dari mengantuk. Mengantuk itu kadang ketika kita lapar. Dan mengapa sih kok yang diberikan waktu itu hanya 15-20 menit? Jadi itu ada alasannya. Yang pertama karena untuk pembatasan berinteraksi dengan orang dan mengurangi juga kerumunan. Selain itu tubuh itu memerlukan waktu yang cukup sekitar 15-20 menit untuk mengenali makanan yang sudah masuk tadi dan akan memberikan respon kenyang. Jadi sangat cukup sekali sekitar 15-20 menit untuk tubuh memberikan respon kenyang. Jadi setelah diberikan respon kenyang tadi kan makanan sudah tidak ada lagi yang masuk dan selanjutnya akan diproses metabolisme tubuh. Memerlukan waktu sekitar 40 menit untuk dicerna. Dan itu saja yang ingin saya bahas pada kali ini apabila ada pengalaman ketika makan di warung 20 menit atau yang lain-lainnya boleh diceritakan di kolom komentar. Banyak sekali di sini pro dan kontra tentang makan 20 menit. Namun ini cukup membantu perekonomian sih dibandingkan tidak boleh makan sama sekali di warung. Mengingat untuk makanan yang berkuah itu harus makan di tempat. Selain hangat juga lebih nikmat apabila makan di tempat. Namun lagi-lagi karena jumlah kasus positifnya cukup meningkat jadi sementara waktu ditahan dulu sebisa mungkin dikurangi kontak fisiknya dan ini merupakan solusi yang terbaik untuk saat ini. Jadi 20 menit ini dibutuhkan sekali kesadaran dan tidak mungkin satu warung itu dijaga tugas dan dihitung berapa menit berada di tempat. Jadi diperlukan sebuah kesadaran supaya pandemi ini cepat berakhir dan bisa beraktifitas normal kembali. Dan itu saja semoga bermanfaat video kali ini. Apabila ingin mengikuti video selanjutnya silahkan subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.